hai 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 hati berisik Pak Rizik saya atas nama warga Cilomok menolak keras atas rencana kehadiran Rizik Sihab menolak dengan rencana kehadiran Rizik Sihab ke wilayah Cilomok dalam bentuk kegiatan apapun karena kami yakin bahwa ini siap akan mempengaruhi dan memprovokasi warga kecilongok untuk hal-hal yang bisa merusak tatanan baik tatanan ke-1 maupun tatanan dan kenegaraan Republik Indonesia tolak 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 assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh sahabat nah kodak dimanapun kalian berada semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian suku manapun daerah salam persaudaraan untuk sahabat-sahabatku rekan-rekanku saudara-saudaraku semuanya baik yang membenciku dan yang mencintaiku kalian semua adalah saudaraku baik teman-teman untuk menonton video ini jangan disukit biar tidak gagal paham di kesempatan kali ini saya ingin memutarkan sebuah video-video terbaru jadi dalam video tersebut ada bapak-bapak yang mengatakan dirinya bahwa warga Cilongo Banyumas dan disitu dalam video tersebut menolak kedatangan Habib Rizik Sihab ke Cilongo ya jadi apa alasannya Habib Rizik Sihab itu ditolak datang ke Cilongo mari kita dengarkan videonya apa alasannya ini videonya Habib Rizik tolak Pak Rizik tolak saudara-saudara sekalian masyarakat Nusantara gimana saja Anda berada bahwa ada rencana Habib Rizik atau Pak Rizik Sihab di wilayah Cilongo Kabupaten Banyumas ini yang dimana wilayah ini adalah wilayah yang aman ya wilayah yang damai ya kita sangat menolak dengan keras karena pengalaman kita di dalam melihat dia pembicaraannya selalu berisikan provokatif ya jajian hinaan makian semuanya narasi dan diksinya semuanya itu saya tidak kepengen wilayah Cilongo ini dijadikan battleground ya atau arena pertempuran antara yang pro dan yang kontra dengan Habib Rizik itu kita tolak dia itu untuk datang ke sini kita tahu semua kok semua pembicaraan semua yang keluar dari mulut dia mulut-mulut Pak Rizik kita ingat semua Gus Dur katanya buta mata dan buta hati simbol negara Pak Jokowi sebagai presiden simbol negara laik and dislike di luar itu adalah simbol katanya apa presiden goblok yang ketiga Pak menteri agamanya katanya juga sesat istananya istana iblis banyak pernyataan-pernyataan yang betul-betul tidak nusantara tidak luhur tidak agung nah ini kita tolak semua apa rencana yang akan dia lakukan ke Banyumas ke Cilongo ini yang wilayahnya cukup damai sentosa itu tidak ingin diganggu oleh dia betul-betul saya menolak bukan saya saja ya saya kira umumnya warga Cilongo menolak dengan keras kedatangan dia dalam rangka wawasan kebangsaan wawasan kebangsaan itu apa wawasan kebangsaan adalah satu cara pandang bangsa Indonesia di dalam memandang negaranya untuk mempertahankan dari ancaman hambatan tantangan yang berasal dari luar maupun dari dalam dari luar kita sepakat katakanlah tidak ada dari dalam ini ancaman negara kita yang akan sangat berbahaya sekali apabila dia ini melakukan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah yang isinya ya provokasi itu tadi cacian hinaan ya makian yang kata bahasa Banyumas itu nggak sopan itu lah ya kita tolak saudara-saudara sekalian penolakan warga Cilongo atas kedatangan Pak Rizik Sihab sangat beralasan karena ademi keadilan pertama ya kemarin Jai saya Jai Marzuki ya di Surabaya juga ditolak oleh PFI jadi apa salah saya kalau menolak dia Pak Rizik di Cilongo ini yang adil dong harus adil masyarakat harus tahu bahwa ini adil gitu ya yang kedua alasan kedua penolakan itu kita sebagai warga bangsa yang sudah apa alat komunikasinya udah canggih tapi seperti sekarang ini melihat kejadian di pare-pare pimpinan FPI itu sangat provokasi sekali bahkan sangat membahayakan kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara persatuan dan kesatuan bisa hancur seperti di poso itu nanti ini ini murid Habib Rizik ini ini murid Pak Rizik FPI di pare-pare kita tahu semua kita tahu semua kita tahu semua itu barusan terjadi inilah yang membahayakan kita inilah yang yang mengkhawatirkan kita kalau Banyumas ini dengan kedatangan dia Pak Rizik akan menjadi sekali lagi menjadi arena battleground battleground arena pertempuran antara yang pro dan yang setidaknya ya walaupun FPI sedikit sekali disini FPI boleh dikata sangat 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 sedikit battleground antara yang pro dan kontra ini membahayakan sekali wilayah Banyumas tolong bapak tentara tolong bapak polisi ini juga perlu diwaspadai usul kita masyarakat Cilongok dan sekitarnya agar beliau betul-betul tidak diberi izin oleh aparat keamanan saya atas nama warga Cilongok kecamatan Cilongok Kabupaten Banyumas Jawa Tengah menolak keras atas rencana kehadiran Rizik Sihab dan kroni-kroninya tolak merdeka 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 saya selaku warga Cilongok menyatakan menolak dengan rencana kehadiran Rizik Sihab ke wilayah Cilongok dalam bentuk kegiatan apapun karena kami yakin bahwa Rizik Sihab akan mempengaruhi dan memprovokasi warga Cilongok untuk hal-hal yang bisa merusak tatanan baik tatanan KNK maupun tatanan Kenegaraan Republik Indonesia tolak 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 cukup kalian sudah melihat menyaksikan dan mendengarkan bagaimana apa yang disampaikan oleh bapak-bapak ini dalam video tersebut jadi dalam video tersebut bapak-bapak ini mengatakan dirinya itu bahwasanya warga Cilongok menolak kedatangan Habib Rizik Sihab ke Cilongok Banyumas ya alasannya kenapa karena dianggap provokatif provokasi dan disitu ya bapak-bapak ini juga mengatakan bahwasanya daerah Cilongok ini ya Banyumas ini daerah yang aman damai tentram tidak mau ada arena pertempuran baik yang pro ataupun kontrah dengan Habib Rizik Sihab dan disitu ada beberapa hal yang dibahas oleh bapak-bapak ini dalam video tersebut ya ada yang dibahas bahwasanya Habib Rizik Sihab itu pernah menghina Gus Dur ya menghina Menteri Agama menghina Bapak Presiden Jokowi dan disitu ada juga pembahasan tentang penolakan Kiai Mazuki Mustamar beberapa hari yang lalu oleh FPI di Surabaya kemudian masalah FPI di pari-pari juga dibahas oleh bapak-bapak ini yang beberapa hari yang lalu viral di YouTube jadi kurang lebih seperti itu videonya jadi intinya yang disampaikan oleh bapak-bapak ini dalam video tersebut bahwa penolakan Habib Rizik Sihab itu ke daerah Cilongok Banyumas itu alasannya bahwasannya provokatif jadi intinya seperti itu kemudian disini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasannya saya disini tidak membenci siapapun saya disini tidak bermaksud ingin mengadu domba saya disini tidak bermaksud ingin memecah belah video ini saya buat sebagai bentuk informasi dan edukasi ya Nah jadi seperti itu video ini sudah viral di YouTube ada beberapa channel yang menguploadnya ya jadi seperti itu dan saya melihat ini adalah bentuk pengimbangan kenapa saya mengatakan seperti itu beberapa hari yang lalu ada penolakan Kiai Marzuki Mustamar oleh FPI di Surabaya dan tadi malah muncul video penolakan ya Habib Rizik Sihab video tadi jadi ini pengimbangan menurut saya ya jadi kalau Kiai Mustamar itu ditolak oleh FPI di Surabaya maka muncul video penolakan Habib Rizik Sihab bahkan dipasang spanduk dalam video tersebut tadi jadi seperti itu baik itu saja yang ingin saya sampaikan bila ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan mohon diralat saya juga manusia tidak luput dari kehilafan kesalahan dan dosa terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati